Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini pastinya bakal melanjutkan Dong Hua yang berjudul Magic Shave, Veror and Ace Dan yang belum menonton pas sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya Sementara itu terlihat Presiden Long Z berbicara kepada Guru Lido Bahwa Pendeta Dewi S. Salju sangat kuat Bahkan jika mereka bergabung bukanlah lawannya Presiden Long Z mengetahui sebelumnya bahwa Su Jiu telah memberitahunya Pagoda Ace tidak meninggalkan formasi pengawas Ditambah lagi mungkin pembunuhnya adalah dua orang yang memiliki si Rapi dan Ace Su Jiu pun menyimpulkan bahwa pelakunya adalah Nian Bing Tidak lama setelah itu anggota asosiasi melapor bahwa Nian Bing telah datang Mengetahui itu mereka berdua pun mencurigai Nian Bing yang datang setelah Pagoda Ace pergi Setelah Nian Bing bertemu dengan Guru Lido Nian Bing beralasan Ia tidak keluar selama tiga hari Karena penguncian di kota Kemudian Nian Bing dibawa ke dalam asosiasi Yaitu untuk pelantikan Karena telah bergabung dengan asosiasi Lalu upacara pelantikan pun dimulai Dengan dipimpin oleh tiga tetua dari asosiasi Terlihatlah Nian Bing dikelilingi oleh banyak elemen sihir Hingga akhirnya secara resmi Nian Bing menjadi anggota asosiasi Yang dipimpin langsung oleh Guru Lido Nian Bing juga dikelilingi oleh formasi kontrak Nian Bing ditanya apakah ia bersedia mengebelikan seluruh hidupnya bagi asosiasi Mendengar itu Nian Bing berpikir itu akan menjebaknya di asosiasi Karena ia juga harus belajar masakan sihir Akan tetapi tiba-tiba saja Lian Tin Jed memblokir kekuatan formasi kontrak Mengetahui itu Nian Bing mengatakan ia bersedia Lantas Nian Bing secara resmi menjadi anggota asosiasi Kemudian muncullah sihir uang yang memunculkan baju asosiasi Dan juga sumber daya yang akan didapatkan oleh Nian Bing Ditambah lagi Nian Bing mendapatkan lencana Yang membuatnya lebih aman untuk berpergian Disana juga Nian Bing mendapatkan tokat es Yang disetujui langsung oleh Presiden Longzi Karena Nian Bing memiliki masa depan yang tidak terbatas Ketika itu Nona Longling disuruh untuk bertarung dengan Nian Bing Yaitu memakai mantra sihir yang sama Kemudian mereka berdua pun memakai teknik pedang es Untuk menyerang satu sama lain Terlihatlah Guru Lido tahu Nona Ling telah mendapat pelajaran dari Nian Bing Tentang kendali sihir Namun ketika pertarungan itu Nona Ling tahu Bahwa kendali sihir Nian Bing lebih kuat darinya Meski begitu Nona Ling masih tetap bisa menyerang Nian Bing Namun pada akhirnya ia tetap kalah oleh Nian Bing Su Jiu yang tidak terima akan hal itu Ia pun langsung menyerang Nian Bing dengan sihirnya Para tetua pun membiarkan hal itu sebagai ujian tambahan Terjadilah pertarungan sihir di antara mereka berdua Tapi pastinya Nian Bing berhasil melakukan Su Jiu dengan cara membekukannya Su Jiu mengatakan ia hanya khawatir kepada Nona Ling Jika terkena serangan Nian Bing Namun Guru Lido menegaskan bahwa ia ingin menguji Tongkat es yang diberikan kepada Nian Bing Ditambah lagi agar saling belajar satu sama lain Nona Ling juga mengatakan kepada Su Jiu bahwa tidak masalah Tongkat itu diberikan kepada Nian Bing Karena memang Nian Bing pantas dan mendapat pengakuan dari ayahnya Kembali kepada Nian Bing dan Guru Lido Guru Lido menjelaskan tiga aturan di asosiasi Pertama yaitu harus menerima tugas dari asosiasi Yang kedua jika kekaisaran bulan es dalam kondisi kritis Maka harus membantu kekaisaran Dan yang ketiga jika asosiasi ingin mengatur penempatan Maka Nian Bing harus menerima pengaturan itu Yang lebih penting Nian Bing harus meningkatkan kekuatan sihirnya Jika bisa menjadi cendikiawan sihir Maka bisa menjadi tetua di asosiasi Setelah itu Nian Bing masuk ke perpustakaan Yang dimana lantai pertama berisi buku-buku dasar Jika ingin ke lantai tiga Maka harus menjadi cendikiawan sihir Sedangkan lantai keempat Berisi banyak mantas sihir tingkat tinggi yang hilang Juga harus memerlukan persetujuan presiden Presiden juga mengatakan Asosiasi berharap banyak kepada Nian Bing Yaitu dengan memberinya tongkat es Guru Lido juga menjelaskan Tentang peringkat-peringkat senjata Seperti senjata emas gelap sangat langka Sampai senjata ilahi Nian Bing baru mengetahui Bahwa batu dewa es adalah senjata ilahi Setelah dikatakan oleh Guru Lido Karena masalah ini juga Pagoda es menggelada asosiasi Nian Bing menanyakan Jika benar-benar anggota asosiasi Yang mencuri batu dewa es Hukuman apa yang akan diterima Akan tetapi Guru Lido mengatakan Ada satu peraturan yang lupa ia beritahu Bahwa jika sudah masuk ke asosiasi Maka sudah menjadi keluarga Mendengar itu Nian Bing mengingat Tentang ayah dan ibunya Yang mengorbankan diri mereka bagi dirinya Nian Bing juga disuruh Guru Lido Datang ke aula malam ini Karena ia punya beberapa catatan sihir Setelah hal itu Nian Bing membaca buku sihir di lantai satu Tidak lama setelah itu Muncullah Nona Ling yang mengatakan Harusnya dengan kemampuan sihir Nian Bing Tidak perlu belajar di lantai satu Tapi Nian Bing bilang bahwa fondasinya buruk Kemudian Nona Ling mengajak Nian Bing makan malam Ketika di luar Nona Ling menjelaskan Asosiasi ini adalah yang terlemah Karena jarang penyir agung yang bergabung Hal itu dikarenakan keberadaan Pagoda Dewa Es Sedangkan asosiasi lain punya dua magister Seperti di kekaisaran Huarong Terlihatlah Nian Bing dan Nona Ling Ingin belajar satu sama lain Untuk meningkatkan sihir mereka Setelah Nian Bing bertemu dengan Presiden Long Zee Presiden Long Zee memuji Nian Bing Yang belajar sihir tanpa guru Sampai guru Lido sangat memuji Nian Bing Ketika itu Nian Bing ditanya oleh Presiden Kemana saja Nian Bing selama tiga hari Nian Bing mengatakan bahwa ia ada di toko besi paralel Mungkin Presiden tidak mengetahuinya Tidak lama setelah itu guru Lido masuk Dan ingin menemui Presiden Hingga akhirnya Presiden pun pergi Setelah hal itu Nian Bing diantarkan ke kamarnya oleh Su Jiu Dijelaskan oleh Su Jiu Di kemar Nian Bing juga ada sihir pembersihan Namun tiba-tiba saja Su Jiu langsung menyerang Nian Bing Yaitu dengan menggunakan kekuatan sihirnya Hingga terjadilah pertarungan diantara mereka berdua Terima kasih telah menonton! Su Jiu juga menyombongkan sihir tanahnya Yang lebih baik daripada Nian Bing Namun Nian Bing langsung menyerang kembali Akan tetapi Su Jiu memakai sihir kayu untuk melindungi dirinya Terlihat Su Jiu pun menjebak Nian Bing dengan kombinasi sihirnya Meski begitu Nian Bing tetap percaya diri Ia pun berhasil mengalahkan Su Jiu Yaitu dengan kombinasi sihir airnya yang berhasil menegang Su Jiu Nian Bing pun menghentikan serangannya Dan berterima kasih kepada senior atas pengajarannya Setelah hal tersebut Su Jiu memperingati Nian Bing Agar tidak mendekati Nonaling Mendengar hal itu Nian Bing baru mengetahui Bahwa Su Jiu sebenarnya menyukai Nonaling Nian Bing mengatakan Ia tidak punya niat mendekati Nonaling Dan yang pantas menjadi kekasih Nonaling Hanyalah Su Jiu Mendengar itu akhirnya Su Jiu menjadi lega Dan ia pun langsung pergi Kemudian di malam harinya Nian Bing pergi ke aula Sesuai perintah Guru Lide Setelah sampai di aula Guru Lide mempertanyakan Mengapa Nian Bing tidak bergabung dengan Pagoda Es Nian Bing menjawab Ia tidak ingin dibatasi Dikarenakan memutuskan hubungan dengan kerabat Namun Guru Lide memaksa Nian Bing bergabung dengan Pagoda Es Karena dia adalah pemuja dari Pandeta Dewa Es Hingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua Nian Bing yang terus-terusan diserang Dia bingung bagaimana cara melawan Balik Dikarenakan ia tidak bisa menggunakan Sir Api Dan Sir Esnya hampir habis Meski begitu Nian Bing masih tetap bisa menyerang Ia juga mengatakan lebih baik ia mati Daripada bergabung dengan Pagoda Dewa Es Dan ketika Nian Bing diserang memakai bola air Justru ia mengingat ketika gurunya mengatakan Teknik pengorbanan hujan naga Akhirnya Nian Bing pun menggunakannya untuk menyerang Balik Akhirnya serangan itu pun berhasil mengalahkan Guru Lide Kemudian muncullah Presiden Longzi disana yang memuji Nian Bing yang sangat hebat Ternyata ini hanyalah ujian bagi Nian Bing Ditambah lagi sebenarnya Guru Lide memakai gulungan sihir Untuk melancarkan serangan bola airnya Ternyata Presiden Longzi menguji Nian Bing untuk membuktikan Apakah Nian Bing mata-mata atau orang yang dicari oleh Pagoda Dewa Es Tapi Nian Bing menegaskan harus percaya kepadanya Dikarenakan ia sudah bergabung dengan asosiasi Setelah hal itu Guru Lide memberikan buku yang memuat ide-ide Tentang konversi elemen air dan elemen es Nian Bing boleh menggunakannya sebagai referensi Setelah Nian Bing pergi Presiden mengatakan ia hanya waspada kepada Nian Bing Dan Nian Bing tidak akan membalas dendam Jika memperlakukan Nian Bing dengan baik di asosiasi Sementara itu setelah Nian Bing bangun di pagi harinya Ia pun langsung bergegas pergi ke restoran King Feng Setelah sampai di sana ia pun mendapati Paman Lee Sedang dimarahi oleh wangil Koki Feng Bao Dikarenakan kayu bakar belum siap Nian Bing beralasan ia pergi ada urusan jadi ia keluar sebentar Hingga akhirnya Nian Bing dan Paman Lee diberi waktu setengah jam untuk memotong kayu Namun tiba-tiba saja Nian Bing muncul Dan mengajak Nian Bing untuk ikut bersamanya Tapi Nian Bing bilang bahwa ia harus memotong kayu Akhirnya Nian Bing pergi bersama Nian Bing Sementara wakil Koki Feng Bao akan menggantikan memotong kayu untuk Nian Bing Kemudian Nian Bing pun diseret oleh Nona Su Jing Dikarenakan Nona Su Jing membutuhkan bantuan darurat Ketika itu Nian Bing bertanya Sebenarnya butuh bantuan apa Nona Su Jing ini? Nona Su Jing bilang bahwa ia ingin meminjam wajah Nian Bing Dengan kata lain Nian Bing harus bura-pura-pura menjadi pasangan Nona Su Jing Ternyata Nona Su Jing ingin menguji lelaki yang ia sukai Nian Bing harus bura-pura-pura menjadi pasangan Nona Su Jing di perjemuan Untuk membuat pria itu cemburu kepada Nona Su Jing Nian Bing yang mengetahui temperamen dari Nona Su Jing yang meledak-ledak Ia pun langsung menyetujuinya Setelah sampai di ruangan Nona Su Jing pun memberikan jubah sihir Untuk dipakai Nian Bing di perjemuan malam ini Setelah Nian Bing mengganti pakaian dengan jubah sihir Terlihat Nona Su Jing terpesona dengan penampilan Nian Bing Dia pun akan mengajari Nian Bing etika di perjemuan nanti Ditambah lagi Nian Bing tidak perlu berbicara Ikuti dia saja Setelah hal itu Nona Su Jing mengajari Nian Bing cara menari Lalu mereka berdua pun menari dirinya oleh lagu Tidak lama setelah itu muncullah air Nona Su Jing Ia pun berniat masuk ke dalam ruangan putrinya Namun dihalangi oleh Nona Su Jing Dikarenakan Nian Bing yang sedang mencari tempat untuk bersembunyi Ayahnya juga menceremahi putrinya agar lebih feminim seperti Nona Longling Ditambah lagi ayahnya tidak akan bertanggung jawab Jika nanti putrinya tidak bisa menikah Karena setiap pria bertemu dengan putrinya Pria itu malah kabur Dikarenakan putrinya yang gila punya temperamen yang meledak-ledak Ayahnya pun menyuruh putrinya untuk menemukan sendiri pria yang ia sukai Namun di saat itu ayahnya mengetahui Ada yang bersembunyi di bawah kasur Dan ia pun langsung mengeluarkan Nian Bing dari bawah kasur Nona Su Jing mengatakan ia hanya takut ayahnya salah paham Ditambah lagi Nian Bing hanyalah seorang pelayan Kemudian Nian Bing menjelaskan bahwa ia bukanlah penyihir Melainkan hanya seorang pemotong kayu Setelah hal tersebut putrinya menjelaskan bahwa ia ingin Nian Bing Berpura-pura menjadi pasangannya di perjemuan malam ini Dan mengajarinya cara menari Ayahnya pun mengerti dan menegaskan Boleh saja hanya saja putrinya jangan melampaui batas Mau bagaimanapun juga Nian Bing adalah pekerja di sini Ketika di luar bos Su Jing berkata agar Nian Bing membantu putrinya kali ini saja Setelah hal itu Nona Su Jing melanjutkan latihan menarinya dengan Nian Bing Namun terlihat Nian Bing tidak bisa Dikarenakan beberapa kali menginjak kaki Nona Su Jing Kemudian Nona Su Jing memakai sepatu besi Agar tidak terlalu sakit ketika Nian Bing menginjak kakinya Mereka berdua pun melanjutkan latihan menari di luar halaman Ketika itu Nona Su Jing mengatakan Andai saja Nian Bing adalah seorang penyihir Maka akan layak untuknya Ia pun meremehkan dan membandingkan statusnya yang lebih tinggi daripada Nian Bing Lalu di malam harinya mereka berdua pun sudah berganti pakaian Dan siap menuju perjamuan Ditambah lagi Nona Su Jing sudah memakai gaun yang sangat cantik Ketika di kereta Nona Su Jing berkata Agar Nian Bing memanggilnya biasa saja Dan harus terlihat mesra agar tidak ketahuan oleh orang lain Tidak lama setelah hal tersebut Akhirnya mereka berdua pun sampai di tempat perjamuan Nona Su Jing berkata Pan Nian Bing ingat apa yang ia ajari Akan tetapi saat itu Nian Bing mempunyai firasat yang buruk Sementara itu terlihat di tempat Nona Feng No Wanita bawahan dari Bing Lu Ia pun masuk tanpa izin Nona Feng No pun langsung melabraknya Hingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua Kembali ke perjamuan Nona Su Jing mengenalkan Nian Bing Pada pria yang ia suka bernama Yan Feng Nona juga mengatakan bahwa Nian Bing ini adalah seorang penyihir tingkat lanjut Tapi Nian Bing tahu bahwa Yan Feng ini tidak suka dengan Nona Su Jing Tidak lama setelah hal tersebut Muncullah Su Jiu dan Nona Su Jing disana Terlihat Nian Bing mengatakan kepada Yan Feng Bahwa ayahnya memang dari kekaisaran Huarong Yan Feng pun akan mengenalkan lebih banyak orang kepada Nian Bing Dikarenakan Nian Bing baru datang ke kota ini Terlihatlah ayah dari Nona Ru mengucapkan selamat datang di perjamuan malam ini Yang Feng juga menjelaskan bahwa Nona Ru adalah salah satu dari tiga kecantikan di kota S Ditambah lagi dengan Nona Ling dan juga Su Jing Mendengar hal tersebut Nian Bing justru tertawa Setelah hal itu muncul tiga wanita cantik di kota Salju Orang-orang pun sangat senang melihat mereka bertiga Kemudian Nona Ru meminta salah satu tamu untuk memotong kue ulang tahunnya Tapi Nian Bing tahu bahwa sebenarnya Nona Ru tidak ingin berdansa dengan siapapun Karena dengan memotong kue yang banyak itu maka tidak akan jadi berdansa Kemudian Nian Feng mengatakan bahwa yang akan memotong kuenya adalah Nian Bing Mengetahui hal tersebut Nian Bing tidak punya pilihan lain selain memotong kue itu Sementara itu di tempat Nona Feng No Masih terjadi pertarungan di antara mereka berdua Ditambah lagi bahwa Nona Feng No mengatakan dimanakah Nian Bing Baru ia akan pergi Karena Nona Feng No keras kepala tidak akan mengatakan dimana Nian Bing Terjadi kembali pertarungan sengit di antara mereka berdua Tidak lama setelah hal itu Nian Bing menghentikan pertarungan mereka Ia mengatakan bahwa Nian Bing tidak ada di sini Hingga akhirnya Nian Bing dan bawaannya pun langsung pergi Kembali kepada Nian Bing yang menyerahkan potongan kuenya kepada Nona Ru Setelah Nona Ru mencicipinya Nona merasakan bahwa kue ini sangat enak Karena dipotong oleh Nian Bing Setelah itu Nian Bing diminta untuk memotong kue untuk semua orang Seketika itu juga waktu seperti terhenti Nian Bing memotong kue yang sangat besar itu dengan sangat cepat Nona Ru yang menyadari rencananya dipecahkan oleh Nian Bing Akhirnya ia pun tidak punya pilihan lain selain berdansa dengan Nian Bing Ketika berdansa Nian Bing mengatakan bahwa sebenarnya ia diminta oleh Nian Feng untuk memotong kue Nona Ru juga memberitahu bahwa Nian Feng adalah pangeran ketujuh Ditambah lagi Nona juga tahu Nian Bing hanya berpura-pura menjadi pasangan Nona Su Jing Terlihatlah ketika Nona Su Jing mengajak Nian Feng menari Nian Feng tidak mau Karena Nona Su Jing telah mempermalukan Nian Bing Ternyata dia juga sudah tahu yang sebenarnya Dan ketika Nona Ru akan mengenalkan Nian Bing kepada Su Jio dan Nona Ling Ternyata Nian Bing sudah mengenal Nona Ling dan Su Jio Dan tiba-tiba saja Nona Su Jing pun melabrak Nian Bing Ia mengatakan bahwa pemotong kayu itu adalah Nian Bing Ditambah lagi baju siri itu dipinjam dari Nona Ling Lantas Nona Su Jing mengusir Nian Bing di sana Dan juga meremehkan Nian Bing Bahwa Nian Bing harus tahu tempatnya Dikarenakan Nian Bing hanya seorang pemotong kayu Namun Nona Su Jing sangat terkejut ketika mendengar dari Nona Ling Bahwa Nian Bing ini adalah penyir agung es Dari asosiasi mereka Hal itu pun membuat Nona Su Jing shock hingga ia pun langsung pergi Setelah hal itu Nona Ling ingin berbicara dengan Nian Bing Ia pun meminta penjelasan apa yang terjadi sebenarnya dengan Nian Bing dan Nona Su Jing Setelah menceritakan semuanya Nona Ling baru mengetahui Bahwa pemotong kayu yang dibicarakan oleh Nona Su Jing adalah Nian Bing Nian Bing mengatakan Sepertinya ia tidak bisa tinggal lagi di restoran King Feng Sementara itu Nona Ling berbicara kepada Su Jio Bahwa ia ingin berbicara kepada Nona Su Jing setelah dansa ini Kembali kepada Nian Bing yang diajak berbicara oleh Nona Rho Nona Rho terkejut Nian Bing bisa mengetahui tentang rencananya Yaitu yang tidak ingin berdansa Meski begitu ia tidak akan kalah dari Nian Bing Ia pun ingin bertaruh kepada Nian Bing dalam waktu satu bulan Jika ia bisa menemukan profesi sebenarnya dari Nian Bing Maka Nian Bing harus menikahinya Hingga akhirnya mereka pun bersepakat Terlihat ketika Nona Su Jing melihat Nian Bing pulang Ia pun langsung mencegat Nian Bing di jalan Kemudian langsung menyerangnya Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua Ia pun berniat menghabisi Nian Bing Dikarenakan telah mempermalukan dirinya Ketika pertarungan lebih serius Yan Feng pun langsung muncul di sana Untuk menghentikan Nona Su Jing Nona Su Jing juga mempertanyakan kepada Nian Bing Mengapa tidak memberitahu dirinya Padahal sudah lama di restoran King Feng Nian Bing bilang bahwa sebelumnya Nona Su Jing tidak bertanya kepada dirinya Dan ketika Nona Su Jing akan bertindak gila lagi Yan Feng langsung memperingati Nona Su Jing untuk jangan menyakiti temannya Ia juga tidak peduli dengan latar belakang Nona Su Jing Meski begitu Nona Su Jing tetap menyerang Nian Bing Akhirnya Yan Feng menyerang Nona Su Jing Namun serangannya dihentikan oleh Nian Bing Nona Su Jing juga menegaskan Jangan sampai ia melihat lagi Nian Bing di restoran King Feng Ketika itu Nian Bing bilang lukanya tidak apa-apa Dikarenakan ia tadi menggunakan dinding es Setelah hal itu Nian Bing pun langsung pulang Ia pun mengetahui ia harus bisa merubah sihir api menjadi sihir es Dikarenakan sihir esnya sudah habis Ia pun membaca buku pengalaman Guru Lido Akhirnya Nian Bing berkotifasi kembali Ia pun akan mencari kesamaan dari sihir api dan esnya Untuk hidup berdampingan Ia pun mengonfensikan sedikit demi sedikit sihir api dan esnya Namun ketika ia berhasil melakukannya Benturan dua kekuatan sihir itu pun semakin kuat Tapi untungnya Leontine Giok melindungi Nian Bing Dari benturan dua sihirnya Di pagi harinya akhirnya Nian Bing berhasil melakukannya Benar saja ketika sihir di tubuhnya menjadi ganas Leontine pun akan meresponnya Ternyata menyatukan dua elemen sir ini tidak mudah Tidak lama setelah hal itu muncullah Nonaling yang mengajak Nian Bing ke perpustakaan Sementara itu terlihat Unofeng Noa yang baru saja bangun dari tidurnya Ia pun bergegas mencari Nian Bing Dikarenakan takutnya Nian Bing ditemukan oleh orang pagoda es Kembali kepada Nian Bing dan Nonaling Nian Bing mengatakan bahwa ia akan pergi dari restoran King Feng Dan juga membawa barang-barangnya Ketika itu Nonaling tahu Nian Bing menyembunyikan sesuatu Karena Nian Bing berbohong Ketika ia bilang tiga hari ada di rumah teman Padahal itu ada di restoran King Feng Di sisi lain terlihat Nona Feng Noh bertarung dengan Nona Su Jing di restoran Karena Nona Su Jing tidak bersikap baik Walau ia sudah baik bertanya Yaitu dimanakah Nian Bing Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua Yang menyebabkan tempat makan restoran itu hangus terbakar Dan ketika pertarungan semakin gila Muncullah Nian Bing dan Nona Ling Yang memadamkan api di sana Setelah itu Nian Bing mengajar Nona Feng Noh Namun ketika ia sampai di sana Ia pun langsung diserang oleh Nona Feng Noh Yaitu dengan kekuatan Pionix Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua Terlihat nampaknya Nona Feng Noh cemburu kepada Nian Bing Dikarenakan bersama Nona Ling dan Nona Su Jing Nian Bing mengatakan Ia tidak berniat mengingkari janjinya Dikarenakan semalam ia bermeditasi Dikarenakan ia kehabisan energesnya Mendengar Nian Bing berlatih cara menggabungkan dua elemen sihir Dia pun mengingat Nian Bing sewaktu masih bocil Nona Feng Noh juga menyuruh Nian Bing untuk membantunya Menempah bila matahari sejati Yang ternyata sulit diukir Hingga akhirnya mereka berdua pun keperapian Untuk menempah bila matahari sejati Kemudian Nian Bing membantu menempah bila matahari sejati Dengan kekuatan sihir esnya Mereka berdua pun bekerja sama Lantas Nona Feng Noh menyuruh Nian Bing berhenti Menyalurkan kekuatan esnya Setelah hal tersebut Ternyata hanya cacat kecil di bila matahari sejati Dan Nona Feng Noh bisa memperbaikinya nanti Setelah Nian Bing pergi Nona Feng Noh mengingat kebersamaannya dengan Nian Bing Kembali kepada Nian Bing Ketika itu sepertinya ada yang mengikutinya Tapi itu bukan dari pagoda dewa es Lantas Nian Bing memancingnya Lalu menyerangnya Dan menanyakan siapa yang mengirim orang itu Tapi ternyata orang itu berhasil kabur Diketahui orang yang memerintahnya adalah Nona Ruh Nona Ruh mengatakan bahwa pertaruhan ini benar-benar menarik Sementara itu terlihat tiga wanita cantik Membicarakan Nian Bing Yang punya latar belakang misterius Nona Su Jing bilang bahwa Nian Bing Hanya mempermalukannya Dan juga berpura-pura Akan tetapi Nona Ruh dan Nona Ling memuji Nian Bing Yang punya kendali sihir yang hebat Dan mungkin tidak akan kalah dari Liao R Kembali kepada Nian Bing Yang bertemu dengan Presiden Long Zee Presiden sudah tahu apa yang terjadi di restoran King Feng Dan akan berbicara kepada Nona Su Jing nanti Agar Nian Bing tidak diganggu oleh Nona Su Jing Presiden juga ingin Nian Bing mengajari putrinya kendali sihir Nian Bing setuju saja tapi harus bertiga bersama Su Jiu Setelah hal tersebut Nian Bing membaca buku di perpustakaan Tidak lama muncullah Nona Ling dan Su Jiu Sesuai permintaan dari Presiden Nian Bing bilang untuk pengenalian sihir Hanya perlu memfokuskan kekuatan mental Ditambah lagi diperlukan metode yang cocok bagi tiap orang Nian Bing juga mengatakan ia mengundang Su Jiu Agar tidak terjadi salah paham Dan Su Jiu bisa lebih mendekati Nona Ling Ketika itu Su Jiu mengajak Nona Ling untuk makan dikarenakan ia lapar Diperlihatkanlah Su Jiu ketika sedang makan bersama teman-temannya Ia pun kesal kepada Nian Bing yang selalu mendekati Nona Ling Mendengar itu teman-temannya mengatakan Tidak mungkin Su Jiu kalah dengan anak baru Yang baru saja bergabung dengan asosiasi Hal itu pun didengarkan oleh Bing Jian yang sedang ada di restoran itu Kembali kepada Nian Bing Ia pun tidak menemukan cara Menyelesaikan banturan sihir api dan esnya Hingga akhirnya ia pun belajar cara membuat gulungan sihir Lantas ia pun menggabar simbol yang sesuai dengan mata sihir Selanjutnya ia pun mengeluarkan kekuatan sihir esnya Kemudian memadatkannya Lalu mengecilkannya Dan menggabungkannya kepada gulungan sihir itu Akhirnya Nian Bing pun berhasil membuat gulungan sihir Tidak lama setelah itu Nona Ling muncul Nian Bing mengatakan Ia berhasil membuat 100 gulungan sihir Nona Ling bilang bahwa Nian Bing sangat hebat Mempunyai keberhasilan membuat gulungan sihir yang sangat banyak Ditambah lagi bisa mendapatkan banyak uang Karena 1 gulungan tingkat 4 dihargai 100 koin emas Bahkan gulungan tingkat 6 saja bisa dijual dengan harga 200 koin emas Tapi ternyata sekarang Nian Bing hanya bisa membuat 2 gulungan sihir Yaitu di tingkat 6 Akan tetapi ternyata lokasi dana Untuk asosiasi sangat kecil Karena kekaisaran memandang pagoda S satu-satunya kekuatan utama dari itu Daripada itu sulit membuat gulungan sihir yang banyak Akhirnya Nian Bing akan mengambil gulungan sihir yang ia butuhkan Dan sisanya ia akan memberikannya kepada asosiasi untuk dijual Namun ketika Nian Bing butuh uang asosiasi harus memberikannya Hingga akhirnya Nonaling pun akan melaporkan hal ini kepada ayahnya Setelah bertemu dengan Presiden Nian Bing menjelaskan Keberhasilannya membuat gulungan sihir Dia juga tidak begitu paham Lantas Presiden memberikan gulungan putih Yang berisi banyak elemen sihir Yang bisa membantu meningkatkan keberhasilan Nian Bing dalam membuat gulungan Kemudian Nian Bing pun langsung menggambar gulungan dengan sangat cepat Setelahnya Presiden heran mengapa Nian Bing sangat cepat menggambar Sedangkan ia saja butuh waktu dua jam untuk satu gulungan Ternyata Nian Bing melakukannya dengan sekaligus Setelah ia mengambati pola sihirnya Iaitu setelah ia mengambati pola sihirnya Presiden berkata Nian Bing bisa menggunakan rencananya untuk menelik semua dana Ditambah lagi Presiden setuju Nian Bing akan mendapatkan lebih banyak gulungan sihir putih Yaitu untuk membuat gulungan Sementara itu Bing Jian memantau Nian Bing Yang tidak kunjung keluar dari asosiasi Kembali kepada Nian Bing yang membaca buku sihir Ia pun akan mencoba apakah ia bisa Menggunakan tombak dewa S tingkat tinggi Kemudian ia pun membaca dua buku itu Terlihat di lautan kesadaran Nian Bing Ia pun mencobanya Tapi ternyata tombak dewa S membutuhkan terlalu banyak kekuatan sihir S Namun ia gagal melakukannya Dikarenakan kekuatan sihir apinya meledak-ledak disana Kemudian Nian Bing pun mencobanya lagi Tapi tetap saja elemen apinya meledak-ledak disana Ditambah lagi elemen apinya memicu elemen lain Tapi untung saja Liontin giyok melindunginya Setelah hal tersebut Nian Bing pun akan pergi untuk menemui Nona Feng Ngu Namun ketika di luar Bing Jian memantau Nian Bing Dan ketika di jalan Nian Bing tiba-tiba saja diserang oleh Bing Jian Nian Bing yang melihat bahwa orang itu adalah Bing Jian Ia pun mengingat sewaktu bocil Ia ditindas oleh Bing Jian Hingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua Ditambah lagi Nian Bing juga Mengeluarkan tangan kiri dewa api Untuk menyerang Bing Jian Ditambah lagi juga dengan bila embun pagi Yang digunakan untuk menyerang Akan tetapi di saat itu Nian Bing dijebak oleh formasi penjara Yang dikeluarkan oleh Bing Jian Kemudian Nian Bing mencoba melalikan diri Sebelum formasinya benar-benar terbentuk Ternyata tujuan Bing Jian menghabisi Nian Bing Dengan begitu Ia bisa menjadi ketua dari 12 pendeta Kemudian terjadilah pertarungan tombak dewa es Di antara mereka berdua Bing Jian pun penasaran Berapa lama Nian Bing bisa bertahan Menggunakan tombak dewa es Yang dikendalikan oleh batu dewa es Ketika itu Nian Bing bingung Bagaimana cara mengalahkan Bing Jian Akhirnya Nian Bing melakukan penggabungan Antara elemen es dan apinya Untuk menciptakan serangan yang kuat Walau ini cukup beresiko Sementara itu ketika Presiden Long Zih Berbicara dengan Bu Suji Tiba-tiba saja mereka pun melihat Ledakan kekuatan sihir dari Nian Bing Bing Loh yang melihat hal itu juga Ia pun langsung menuju ke tempat pertarungan Nian Bing dan Bing Jian Di sisi lain Nona Feng Nuh yang menyadari Bahwa itu adalah Nian Bing Ia juga bergegas menuju ke sana Kembali kepada Nian Bing Yang berhasil mengalahkan Bing Jian Dengan gabungan sihir es dan apinya Dan Bing Jian pun berhasil dihabisi Setelah hal tersebut Bing Loh ingin menggeledah asosiasi kembali Dikarenakan Bing Jian ini dibunuh orang dari asosiasi yang tidak jauh Namun Presiden Long Zih menolaknya Akhirnya Bing Loh membawa Bing Jian ke pendeta dewa es Untuk melaporkan hal ini Terlihat di sana Nona Feng Nuh memantau hal tersebut Kembali kepada Presiden Long Zih yang mengatakan kepada putrinya Bahwa ia akan mencari tahu siapa yang tidak ada seorang ini Karena asosiasi dicurigai oleh Pak Gora Dewa es Dikarenakan telah menghabisi Bing Jian Ia pun menyuruh putrinya untuk memanggil Tetuali dan Tetual lainnya Sementara itu Nona Feng Nuh tidak jadi mencari Nian Bing di asosiasi Dikarenakan takutnya Nian Bing lebih dicurigai Di sisi lain Nian Bing sedang memulihkan dirinya dengan teknik penyembuhan air Setelah menyembuhkan dirinya Nian Bing pun langsung pergi ke perpustakaan Di sana ia pun membaca buku Agar bisa menggambungkan kekuatan sihir dan es apinya Yang adalah dari sumber yang sama Dan ketika ia mengamati pula gulungan untuk membuat gulungan sihir Ketika itu Nona Ling datang dan menanyakan Apakah Nian Bing datang sore kemarin? Mengetahui Nian Bing memang datang sore kemarin Ia pun curiga kepada Nian Bing Namun Nian Bing langsung meminta Nona Ling untuk membantunya Meningkatkan gulungan sihir tingkat satu Kemudian mereka berdua pun melakukannya Akan tetapi ternyata dua mantra sihir tidak bisa digabungkan Dan hanya satu mantra yang terpicu Tidak lama anggota asosiasi memberitahu bahwa Nona Roh ingin bertemu dengan Nian Bing Ketika itu Nona Roh ingin berbicara berdua dengan Nian Bing setelah mereka berdua Nian Bing mengatakan apakah Nona Roh ingin mengaku kalah Dengan taruhan yang mereka sepakati Namun Nona Roh mengatakan pemudusir itu kepada Nian Bing Tapi Nian Bing ingin buktinya Ternyata Nona Roh mencurigai Nian Bing Dan mengorek informasi dari Nona Su Jing dan juga wakil kepala Koki Feng Bao Ditambah lagi sore kemarin Nian Bing tidak ada di asosiasi Ataupun di restoran King Feng Dengan bukti ini maka ia yakin Nian Bing adalah pembunuh sihir yang menghabisi Liu San Nian Bing mengakui bahwa ialah pembunuh sihir itu Meski begitu Nona Roh tetap kalah Dikarenakan profesinya bukanlah pembunuh sihir Ataupun penyihir itu sendiri Ia pun menyuruh Nona Roh untuk mengikutinya ke restoran King Feng Ia juga mengajar Nona Ling ke restoran King Feng Setelah Nona Su Jing muncul Ia pun langsung mengusir Nian Bing Tapi Nian Bing akan mengatakan siapa ia sebenarnya Asalkan juga pembunuh dipanggil ke sini Maka semuanya akan menjadi jelas Ketika itu Nian Bing juga menyuruh pelayan Untuk menyiapkan piring yang besar Juga dengan mentimunnya Setelah Paman Ming datang Nian Bing mengatakan Bahwa ia tahu resep cincin aromatik itu juga dari gurunya Ia juga ingin meminjam bilah dari Paman Ming Nian Bing juga mengatakan Yang membantu guru Paman Ming adalah gurunya juga Hal itu pun membuat Paman Ming terkejut Mendengar hal tersebut Akhirnya Paman Ming meminjamkan bilahnya Dikarenakan ia tahu Nian Bing adalah murid dari koki iblis Setelah hal tersebut Nian Bing pun langsung memotong mentimun itu dengan sangat cepat Hal itu pun membuat Nian Bing dipuji oleh Bu Su Ji Dikarenakan keterampilan pisau Nian Bing Yang telah mencapai puncaknya Kemudian Nian Bing pun akan menggunakan bilah pengukir iblis Untuk memotong mentimun yang banyak Seketika itu juga mentimun itu menjadi hidangan seperti naga Ternyata ini adalah tarian hujan naga yang legendaris Nian Bing menyebut hidangan ini Sembilan naga tersembunyi Nian Bing mengatakan Ia telah menunjukkan profesi ia yang sebenarnya Karena profesi koki itu sebanding dengan penyihir Dikarenakan sudah selesai Nian Bing pun langsung pergi Setelah hal itu Paman Ming dan lainnya mencoba hidangan yang disiapkan oleh Nian Bing Ternyata mentimun ini sangat enak dipotong setipis kertas Hal itu pun membuat Bu Su Ji akan melakukan yang terbaik Untuk menjadikan Nian Bing sebagai kepala koki di restoran ini Paman Ming juga menjelaskan yang sebenarnya Bahwa Nian Bing adalah penerus dari koki iblis yaitu Zazi Bu Su Ji menyuruh putrinya untuk menyiapkan hadiah Karena mereka akan ke asosiasi untuk meminta maaf kepada Nian Bing Kembali kepada Nian Bing yang mengetahui Bahwa ia harus meninggal kota S Karena pagoda dewa S pasti akan meningkatkan penyelidikan mereka Ia pun harus menemui Nona Feng Nu Untuk segera mempercepat penempaan bila matahari sejati Setelah bertemu dengan Nona Feng Nu Nian Bing menjelaskan yang sebenarnya Memang ia punya masalah dengan pagoda dewa S? Nona Feng Nu tidak masalah Nian Bing tidak memberitahukan hal ini kepadanya Dikarenakan ia hanya khawatir kepada Nian Bing Nona Feng Nu pun memberikan peluit peonis kepada Nian Bing Melihat peluit itu Nian Bing mengingat Gadis kecil yang dulu menjelaskan tentang peluit ini Hingga akhirnya Nian Bing tahu bahwa gadis itu adalah Nona Feng Nu Nona Feng Nu mengatakan Ia akan mempercepat pengerjaan bila matahari sejati Setelah hal itu Nian Bing ada di perpustakaan Nona Ling sangat terkesan dengan Nian Bing Yang belajar asli dan memasak secara bersamaan Ketika itu Nian Bing ingin belajar Cara menggabungkan dua sihir ke dalam satu gulungan Tapi hal tersebut didengar oleh senior yang menegur Nian Bing Bahwa tidak boleh merubah apa yang telah diturunkan dari leluhur Yaitu dengan merubah sesuatu Kemudian senior pun membawa Nian Bing untuk berkompetisi Yaitu Nian Bing apakah bisa Megabungkan dua sihir dalam satu gulungan Lalu mereka berdua pun mulai untuk membuat gulungan sihir Dengan metode masing-masing Tapi pastinya Nian Bing berhasil memenangkan kompetisi ini Karena ia menggunakan bola sihir Lalu juga bisa memadatkannya Setelah bola sihir itu menempel pada pintu Dan pintu itu pun menjadi membeku Setelah hal tersebut Nian Bing dicubit oleh Nonaro Karena itu adalah yang ia inginkan Karena ia menang dalam taruhan Dan ia hanya bercanda untuk menikahi Nonaro Sementara itu Nona Ling memberitahu ayahnya Bahwa sebenarnya Nian Bing kemarin sore tidak ada di asosiasi Ia pun takut ayahnya mencurigai Nian Bing Tapi ternyata ayahnya sudah lama mencurigai Nian Bing Ayahnya pun menegaskan Tidak akan menyerahkan Nian Bing ke pagoda Dewa Es Menengar hal itu Nona Ling pun menjadi lega Kemudian anggota asosiasi memberitahu Bahwa bos Suji dan Nona Sujing datang ke asosiasi Setelah bertemu adik kakak ini Sepertinya ingin Nian Bing Menjadi penyir hebat dan juga koki yang hebat Ditambah lagi Presiden Longzi tidak akan melempaskan Nian Bing dari asosiasi Tapi bos Sujing bilang Bahwa ia hanya ingin meminta maaf kepada Nian Bing Ketika bertemu Nian Bing Bos Suji meminta maaf Karena menjadikan Nian Bing sebagai pemotong kayu Padahal Nian Bing adalah penerus dari koki iblis Dan sepertinya bos Suji Ingin putrinya menjadi pasangan dari Nian Bing Bos Suji juga ingin menghadiahi Nian Bing Kusaka keluarganya Ketika dibuka ternyata Itu adalah batunya Nian Angin Diketahui ini bukan hanya permata Melainkan sebuah bilah Yang didalamnya ada batunya Nian Angin Dan pastinya bilah ini memiliki jiwa Nian Bing menolaknya dikarenakan ia bukan penyihir Nian Bing menolaknya dikarenakan ia bukan penyihir angin Namun pada akhirnya Nian Bing pun mencobanya Ternyata bilah ini meningkatkan kecepatan menggunakan bilah Meski begitu Nian Bing tidak mau menerimanya Kemudian bos Suji menawarkan Nian Bing Membeli bilah itu atau bekerja Sebagai kepala koki di restorannya selama 5 tahun Tapi ternyata Nian Bing akan membeli bilah ini Seharga 100 ribu koin emas Ditambah lagi ia akan menjadi kepala koki di restoran King Feng Selama 1 bulan Tapi Nian Bing ternyata ingin bilah ini ditukar Dengan gulungan sihir tingkat 6 Yaitu yang ia buat sendiri Kemudian Nona Sujing pun langsung mencoba gulungan itu melawan Nian Bing Nian Bing mengatakan gulungan itu bisa dipakai oleh siapa saja Ditambah lagi semuanya terkejut Ternyata gulungan itu mencakup 2 mantra sihir yaitu yang berbeda Bos Suji mengatakan gulungan ini memang berharga Tapi bukan yang ia inginkan Nian Bing mengatakan ia ingin mengelilingi seluruh benua Untuk meningkatkan masakan sihirnya Sesuai wasiat dari gurunya Ia berharap Bos Suji mengerti tentang hal itu Hingga akhirnya Bos Suji setuju Nian Bing menjadi kepala koki Di restoran King Feng selama 1 bulan Setelah hal itu Presiden Long Zee mengatakan Walaupun Nian Bing berpergian keluar benua Ia harus ingat bahwa Nian Bing adalah anggota asosiasi Dan jika Nian Bing butuh sesuatu Katakan saja kepada Nona Ling Presiden Long Zee juga mengatakan kepada putrinya Jika memang putrinya menyukai Nian Bing Ia pasti akan mendukung putrinya tersebut Di malam harinya terlihat di restoran King Feng Tamu di sana memprotes Mengapa harga makanan ini naik 30 koin emas Ketika Nian Bing datang Ia mengatakan Kepada pelanggan tetap itu Tidak usah membayar jika makanannya tidak enak Kemudian Nian Bing membuat hidangan yang sangat enak dengan cepat Yaitu hanya dalam waktu 2 menit Hal itu pun membuat pelanggan itu terkejut Diperlihatkanlah sebelumnya Nian Bing membuat hidangan itu Yaitu dengan sangat cepat Setelah pelanggan itu mencicipinya Ternyata rasanya sangat luar biasa Menyapu seluruh lidah Dan ini adalah makanan yang paling enak dan paling sempurna yang pernah ia makan Ia pun memesan 10 porsi lagi Namun Bos Suji mengatakan Kepala kokinya hanya akan membuat satu hidangan Dan datang lagi besok saja Di keesokan harinya Terlihat banyak sekali orang yang datang ke restoran King Feng Dikarenakan masakan Nian Bing sangat enak Sementara itu di pavilion Dan Cheng Liao Or bertanya-tanya Mengapa restoran King Feng menemukan kepala koki yang begitu hebat Tapi saat itu muncullah seseorang Yang nampaknya akan menjatuhkan restoran King Feng Di sisi lain ketika Nian Bing bersama 3 wanita cantik dan lainnya Pelayan memberitahu bahwa wali kota dan Liao Or akan datang Setelah Bos Suji menyapa wali kota bersama Nian Bing Saat itu Liao Or menantang Nian Bing Untuk bertanding masakan dengan kepala kokinya Yaitu yang bernama Liao Feng Ditambah lagi Liao Or ingin taruhan Yaitu ia ingin mengambil Restoran King Feng jika ia menang Dan jika ia kalah Ia akan menyerahkan permata elemen cahaya Yaitu yang di tingkat atas Pastinya Pada Sidang Longzi tidak akan terima Restoran saudaranya dibandingkan dengan permata seperti itu Terlihat Nona Sujing yang kesal juga kepada Liao Or Dikarenakan ingin merebut restoran King Feng Ia pun langsung menyerang Liao Or Hingga terjadilah pertarungan diantara mereka berdua Nona Sujing juga menggunakan gulungan sihir untuk menyerang Liao Or Namun ketika Nona Sujing akan terkena serangan Ayahnya pun langsung melindunginya Lalu dengan secara sepihak Liao Or mengatakan Dikarenakan Nona Sujing bertindak Maka taruhan ini pun disepakati Akan tetapi Ternyata yang akan menjadi bahan taruhan Bukanlah restoran King Feng Melainkan bilampun pagi milik Nian Bing Setelah hal itu Ketika Nian Bing akan pulang Ia pun diserang oleh Liao Or Hingga terjadilah pertarungan diantara mereka berdua Karena kehabisan energi Nian Bing menggunakan gulungan sihir untuk melarikan diri Ketika di kamarnya Nian Bing harus menyikirkan Daoke Bume yang ada di dalam tubuhnya Kemudian di keesokan harinya Ketika kompetisi akan dimulai Ternyata Nian Bing belum datang juga Hal itu pun membuat tiga wanita cantik khawatir Akhirnya mereka pun akan mencari cara untuk mengelur waktu Dan di saat kompetisi dimulai Nona Ruh punya satu saran Iaitu menunggu Nian Bing satu jam lagi Sembari melihat Liao Feng memasak Dan jika Nian Bing tidak datang Maka restoran King Feng akan dinyatakan kalah Hingga akhirnya Liao Feng pun mulai memasak Kemudian Nona Su Jing memberitahu ayahnya Bahwa Nian Bing tidak ada di asosiasi Walaupun ia sudah bertanya kepada anggota asosiasi Dan ketika Liao Feng selesai memasak Nian Bing pun datang tepat waktu di sana Dan ia langsung memasak Yang diberi waktu setengah jam Namun itu sudah cukup Ia pun langsung memasak Yang dibantu oleh peman Ming yang melemparkan bahan-bahannya Akhirnya hidangan yang pertama dicicipi adalah Yang dibuat oleh Liao Feng Yang mempunyai keunggulan Setelah hal tersebut Barulah masakan Nian Bing yang akan dihidangkan Nian Bing menyebut ini Sembilan surga es dan api Ketika Presiden Longzi mencicipinya Itu sangat enak Bahkan membuatnya merasa seperti berada di kolam teratai Ditambah lagi makanan Nian Bing sangat enak Walaupun tanpa bumbu Sedangkan hidangan kedua Nian Bing Ditambahkan bumbu yang cukup Dan pastinya daging domba itu sangat enak Wali kota juga mengatakan Bahwa ia belum pernah makan daging domba yang sangat enak seperti ini Sedangkan hidangan terakhir Nian Bing adalah yang terbaik Ia menamainya Sub Umami 8 Pilar Es dan Api Ketika kepala kokil Liao Feng dan lainnya mencicipi hidangan tersebut Pastinya hidangan itu sangat enak Ditambah lagi kepala kokil Liao Feng tahu Alasan mengapa ikan ini sangat enak Dikarenakan memakai 8 Pilar Tapi di saat itu Liao Feng langsung mengaku kalah Dikarenakan ia tahu Nian Bing telah menunjukkan cara memasak yang baru kepada dirinya Akhirnya Liao Er menyerahkan permatanya Walaupun ia sangat kesal dengan hal itu Dan Nian Bing pun mendapatkan permata itu Setelah hal tersebut Liao Er akan memberitahu kepada Pak Goda Es Bahwa pembunuh sihir itu adalah Nian Bing Walau ia tidak tahu pasti Bahwa pembunuh sihir itu adalah Nian Bing Kemudian ketika Nian Bing akan ke restoran King Feng Ia pun dicegat oleh Liao Er Setelah Liao Er tertawa seperti orang gila Ia pun langsung menyerang Nian Bing Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua Liao Er yang tahu Nian Bing adalah pembunuh sihir Dikarenakan mengeluarkan elemen api Terlihatlah Nian Bing mencoba melarikan diri Namun ia terus dikejar dan diserang oleh Liao Er Ditambah lagi Liao Er ingin menghabisi Nian Bing Untuk membalaskan dendam atas Lio San Nian Bing yang terpojok Ia pun menggunakan bila ampun pagi Untuk menyerang Liao Er Juga menggunakan gulungan Kombinasi untuk menyerang balik Terjadilah benturan kekuatan hebat Di antara mereka berdua Karena Nian Bing menggunakan tombak Dewa Es Akhirnya dengan serangan tombak Dewa Es Liao Er pun berhasil ditumbangkan oleh Nian Bing Sementara itu di restoran King Feng Para pelanggan menawar hidangan Nian Bing Sampai seribu koin emas Dikarenakan ini adalah hari terakhir Nian Bing bekerja Kembali kepada Nian Bing yang ditemui oleh Neno Feng Nu Karena bila matahari sudah siap Namun ketika itu Nian Bing mengajak Neno Feng Nu Untuk ke restoran King Feng Dikarenakan hari ini terakhir ia bekerja Hingga akhirnya Neno Feng Nu pun naik kereta kuda bersama Nona Ling Setelah sampai di restoran King Feng Nian Bing menjadi bingung Empat mulita cantik di hadapannya ini Ditambah lagi dengan Nona Su Jing yang ingin berkelahi dengan Nona Feng Nu Nian Bing juga disinggung oleh Nona Feng Nu Dikarenakan Nian Bing cukup populer Ketika itu Nona Roh meminta Nian Bing Membuat empat hidangan yang berbeda bagi mereka Setelah di dapur Nian Bing menjadi bingung Makanan apa yang cocok untuk tiga wanita cantik Akhirnya ia pun meminta saran dari Feng Bao Feng Bao memberitahu Nona Su Jing suka makanan pedas Sedangkan Nona Ling adalah ikan cod es Dan Nona Roh adalah hidangan ayam Kembali kepada Nona Feng Nu Yang ditanya identitasnya oleh tiga wanita cantik Ia menjawab dia hanya seorang pandai besi Yang diadopsi oleh gurunya Tidak lama setelah hal itu Nian Bing dan pelayan lainnya datang Membawa hidangan untuk empat wanita cantik itu Nona Su Jing mencicipi udang pedas Yang ternyata itu sangat enak Sedangkan untuk Nona Ling Ia diberikan supikan Dan untuk Nona Roh Ia diberikan ayam semesta Dan untuk yang terakhir Yang diberikan kepada Nona Feng Nu Adalah hidangan yang baru Yang dibuat oleh Nian Bing Nona Feng Nu pun menyukainya Karena itu sangat enak Ditambah lagi membuat Nona Feng Nu Mengingat kebersamaannya dengan Nian Bing Ditambah lagi Nian Bing Membuatnya dengan empat bahan yang dicampur Hal itu pun membuat Nona Feng Nu Mengingat kembali kenangannya bersama Nian Bing Nian Bing menyebut hidangan ini Pertemuan es dan api Setelah itu Nian Bing diantarkan oleh bos Su Jing Bos mengatakan bahwa Restoran King Feng akan selalu menjadi rumah Bagi Nian Bing Dan ketika diantarkan oleh Nona Su Jing Nona Su Jing seperti malu-malu mengatakan Ia sebenarnya menyukai Nian Bing Ia juga memeluk Nian Bing dari belakang Lalu mendorongnya dan menyuruhnya untuk pergi Setelah di luar Nian Bing diberi tumpangan oleh Nona Ro Karena Nona Ro ingin meminta bantuan kepada Nian Bing Ternyata Nona Ro ingin memutuskan pertunangannya Dengan pangeran kelima dari kekaisaran bulan es Yaitu yang memiliki banyak selir Ia pun menyuruh Nian Bing mengantarkan surat ini kepada Adipati Lan Yu Yaitu di kekaisaran Auran Kemudian dikarenakan sudah dekat Nian Bing pun berjalan menuju asosiasi Ketika ada di asosiasi Nian Bing memberitahu Presiden Bahwa ia akan segera pergi Yaitu dalam dua hari ke depan Lantas Presiden Long Zih Membawa Nian Bing Untuk mengecek peningkatan sehirnya Ketika itu Presiden sudah mengetahui Nian Bing punya sihir ganda Akhirnya Nian Bing berterus terang Bahwa ia memang orang yang dicari oleh Pagoda Dewa Es Presiden mengatakan Apa Nian Bing tidak takut Ia menyerahkan Nian Bing kepada Pagoda Dewa Es Presiden pun berpura-pura Bahwa ia akan menyerahkan Nian Bing Akibat hal tersebut Terjadilah pertarungan diantara mereka berdua Kemudian Presiden mengeluarkan Larangan formasi untuk menyerang Nian Bing Yaitu dengan niat menghabisi Nian Bing Pastinya Nian Bing tidak akan menyerah begitu saja Ia pun mengeluarkan sihir es dan apinya Lalu menggabungkan dua sihir itu Terjadilah benturan kekuatan hebat diantara mereka berdua Setelah menggunakan gabungan sihir Nian Bing kehabisan kekuatan sihirnya Namun ternyata Nian Bing sudah menyiapkan lapisan ketiga Yaitu gulungan putihnya Terlihat Presiden hanya bisa bertahan dari serangan gulungan sihir tersebut Presiden pun menyuruh Nian Bing Membuat gulungan sihir tingkat tinggi Untuk menggantikan perbaikan asosiasi yang rusak Dikarenakan pertarungan mereka Ditambah lagi sebenarnya Presiden sudah mempercayai Nian Bing Walau Nian Bing menutupi identitas yang sebenarnya Presiden pun mengatakan Bahwa Nian Bing harus mempercayainya dan juga asosiasi Mendengar hal itu Nian Bing akan membantu melawan pagoda dewa es Setelah ia kembali melintasi benua Tidak lama setelah itu Nonaling dan lainnya muncul Presiden memberitahu Bahwa Nian Bing telah lulus ujiannya Dan dipromosikan menjadi tetua di asosiasi Di pagi harinya setelah Nian Bing bangun Ia pun terjatuh Karena akan mengambil Senjata dewanya yang ada di meja Tapi ketika itu Nonaling masuk ke kamarnya Ia pun berpura-pura tidur Ketika itu Nonaling mengatakan Sebenarnya ia menyukai Nian Bing Dan tidak ingin Nian Bing pergi Karena ia takut kehilangan seseorang lagi Seperti ibunya yang sudah meninggal Setelah hal itu Nian Bing disuruh oleh Presiden Untuk menghafal mantra sihir tingkat tinggi Yaitu di ruangan tersebut Namun tiba-tiba saja Muncullah guru Lide dan Sujiu Yang memberitahu bahwa pagoda dewa es Akan menyelidiki Nian Bing Yang dituduh sebagai pembunuh sihir Yang diinformasikan oleh Liu Aram Melalui surat Presiden Longji bilang Mereka harus membuat rencana ke depannya Setelah hal itu Presiden akan mengajari sesuatu kepada Nian Bing Dia pun mengeluarkan semua elemen sihir Yang memiliki karakternya sendiri Ia pun menyuruh Nian Bing Memahami karakter elemen sihir Dengan begitu Dapat menemukan kesamaan antara es dan api Dikarenakan pagoda dewa es Akan datang 3 hari lagi Maka Nian Bing harus segera pergi Tapi sebelum itu Presiden membuka sebuah buku Dan menyuruh Nian Bing menghafal mantra-nya Ternyata mantra ini disebut Nyanyian Kutukan Kehidupan Yaitu adalah sihir hitam Ditambah lagi ini adalah sihir kutukan Khusus dari zaman kuno Dengan menggunakan mantra sihir ini Maka dapat melepaskan kekuatan sihir ilahi Juga dapat mengontrol kekuatan kutukan Tapi setiap digunakan Ternyata akan kehilangan setidaknya 5 tahun kehidupan Kemudian Presiden memberikan rencana kepada Nian Bing Yang dapat mengubah penampilan Nian Bing Yaitu untuk mengarungi benua ini Ia juga memberikan cincin ruangnya kepada Nian Bing Yang berisi catatan sihir Presiden juga berharap Nanti Nian Bing Bisa menggantikan posisinya sebagai presiden Ditambah lagi juga menjaga putrinya Nian Bing pasti akan mengembang tugas itu Dan dia berjanji 8 tahun setelah ia mengarungi benua Ia pasti akan kembali lagi ke sini Sementara itu terlihat di pagoda Dewa Es Setelah Bing Lu memberitahukan Bahwa pembunuh sihir itu adalah Nian Bing Sesuai surat yang dikirim oleh Liu Er Pendeta Dewa Es memberikan tongkatnya kepada Bing Lu Dan menyuruhnya pergi ke asosiasi penyihir Oke guys itu adalah dari Dong Hua Yang berjudul Magic Save Fair or NX Untuk pas selanjutnya akan di update secepatnya Oke dan terima kasih buat kalian yang menonton selanjutnya Dan selalu men-support channel admin Sia-sia buat kalian semua Dan jangan lupa di subscribe Agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya Loncengnya juga dipencet oke Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Till next time and bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton